Persepsi adalah biang masalah. Percayahkah Anda bahwa dalam pelajaran milioner mindset, persepsi melupakan hal nomor satu yang wajib dirubuhkan. Karena disampaikan di sesi awal, inilah pelajaran yang paling banyak menghasilkan resistensi atau perlawanan dari banyak perserta, termaksud saya. Contoh persepsi, beberapa orang yang berkomentar seperti ini. Zaman sekarang banyak perempuan matrek, lihat lelaki hanya dari ukuran materinya. Dalam milioner mindset, persepsi bukan seperti itu, tapi seperti ini. Hanya lelaki yang kere yang bilang bahwa semua perempuan matrek. Anda lihat bedanya kan? Persepsi ini bisa membuat Anda tertohok-tohok, tetapi anti kecil sebenarnya mengiyakan juga. Atau contoh lain persepsi seperti ini. Belagu banget sih ini orang, pakai motor Harley, suaranya megelegar, berisik, gayanya sombong. Sering kita mendengar komentar orang seperti itu, bukan? Akan tetapi sebenarnya, pernyataan tersebut merupakan antitesa atau lawan dari sisi konsius pikiran yang menyatakan, saya tidak mampu beli motor Harley, karena itu sebagai pelambiasan, keluarlah omongan negatif yang mengutarakan persepsi dari sisi buruknya. Di awal-awal sesi, semua diacak-acak begini. Ya, otak kita rasanya seperti dibolak-balik. Ini merupakan suatu hal yang membuat tidak nyaman, tetapi dalam pikiran hati kecil kita rasanya seperti ada yang nyeletuk. Iya juga sih, karena sudah ada kesepakatan diantara sesama peserta dan fasilitator yang mengajarkan bahwa mereka akan menggunakan bahasa langsung. Mau tidak mau, persepsi tersinggung. Harga diri, gengsi, atau ilmu, atau apapun yang dipegang sebagai kebenaran, versi diri peserta harus ditanggalkan, harus ditinggalkan. Sama seperti sahabat yang mendengar atau menonton video ini. Anda harus berani meninggalkan apapun yang Anda pegang saat ini, demi pelajaran baru yang akan kita dapat bersama video ini. Pasalnya, membawa persepsi lama akan membuat Anda menjadi seperti Anda sekarang. Jadi, di dalam video ini, kalimat dan kata-kata derek akan menjadi senjata percepatan pembelajaran. Contohnya ketika saya dijadikan subjek, Saya jawab, mobil mewah, mobil mahal, mobil orang kaya, mobil buat pamer. Good, that's a snap answer. Very straightforward. And it shows that you are having a poverty conscious, katanya. Dia mengatakan bahwa saya memiliki kesadaran miskin. Poverty conscious. Iya, dia bilang itu membuktikan bahwa saya memiliki kesadaran miskin. Sekali lagi, kemudian dia melanjutkan, Kamu berjarak dengan kekayaan. Karena itu, kamu kerja sekuat tenaga, tapi pola pikir kamu miskin akan membawa kembali kamu ke dunia miskin. Saya terkejut dengan penjabarannya. Tapi, karena sejak awal sudah disepakati, untuk tidak boleh tersinggung, dan harus siap jika persepsi kita dirumbuhkan, kata-kata tersebut pun rasanya nancep langsung gak kar pikiran bawah sadar saya. Bruce, how about you? Si facilitator Geof bertanya kepada peserta dari Filipina yang botak. Skinhead. Dijab cepat oleh Bruce. That's my car. Kontan seisi kelas tergelang. That's what you call prosperity conscious. Tukas, si Geof. Ya, Geof langsung berkata bahwa itu adalah kesadaran kemakmuran. Kalimat itu membawa saya melamut. Teringat kembali, suatu masa ketika saya sedang berdialog dengan Ketut Mas Agung, anak ketiga dari keluarga Mas Agung. Pendiri toko Gunung Agung, toko Wali Songo, pemilik Pullman Hotel, Gedung Wisma Nusantara, dan banyak hotel lagi. Saya mengenal Ketut Mas Agung lebih dari 25 tahun. Bahkan sampai saat ini kami masih seminggu sekali bertemu dan masuk dalam WA Group bersama. Suatu hari saya bertanya kepada sahabat saya ini. Bro, bagaimana asalmu asal keluarga Mas Agung membangun bisnis yang berkelimpahan hingga makmur seperti sekarang? Awalnya, apa yang almarhum Bapak Mas Agung lakukan? Singkat cerita, beliau mengisahkan bagaimana bapaknya dulu sebagai pegawai bagian sales yang gigi. Setiap hari berjualan buku, namun di hati kecilnya ia selalu berkata bahwa bekerja seperti itu artinya membangun kerajaan orang lain. Dan ini ada batasnya. Pemikiran itu pun memenuhi isi kepalanya setiap saat. Dia ingin membuka usahanya sendiri, membangun kerajaannya sendiri. Kemudian, ada satu rumah di Jalan Kuitang nomor 10, yang setiap hari selalu ia lewati. Dia selalu mengayal, andai dia bisa memiliki rumah itu, kemudian menjadikan tempat untuk memulai usahanya. Rumah itu dimiliki sepasang suami istri warga negara Belanda. Dan suatu hari, mereka sekeluarga harus meninggalkan Indonesia karena sejak perjanjian lingkar jati di tanda tangani, Belanda harus angkat kaki dari Indonesia. Akhirnya, keluarga pemilik rumah di Jalan Kuitang pun memasang iklan di koran dengan harga yang sangat murah. Akan tetapi tidak ada peminat. Kemudian mereka memasang informasi di depan rumah dengan harga yang lebih murah lagi. Juga tidak ada yang peminat. Sampai suatu hari, sang istri berkata kepada suaminya, Sayang sekali, kita meninggalkan aset di negeri orang seperti ini. Bagaimana kalau kita tawarkan kepada orang yang lewat? Saya perhatikan ada seorang anak muda berwajah oriental setiap hari lewat. Dan dari raut mukanya, sepertinya dia orang yang berdedikasi, rajin kerja, pandai, siapa tahu dia berminat, Pak. Anak muda yang dimasuk istrinya tak lain adalah Mas Agung. Maka suatu hari ketika Mas Agung lewat, dipanggil dia dan ditawarkan rumah tersebut. Tentu saja tawaran tersebut disambus antusias oleh Mas Agung. Sayangnya, begitu disebut harga, Mas Agung tidak sanggup. Padahal harga tersebut super-super murah dibanding penawaran via koran. Bahkan harga yang ditempel di depan rumah tersebut. Tapi apa mau dikata uang Bapak Mas Agung belum terkumpul sampai sebegitu. Akhirnya sang suami nawarkan solusi agar Mas Agung mencicil selama 5 tahun. Mas Agung pun menyetujui. Dia berusaha keras bekerja, menyicil kewajipannya yang dikirim langsung ke Belanda. Dan benar, 5 tahun kemudian dia lunasi rumah tersebut. Sahabat saya, Ketut Mas Agung menyimpulkan. Begini, Mardigu. Misalnya dulu Bapak saya tidak pernah menyatakan berkali-kali bahwa dia akan punya bisnis sendiri. Misalnya dulu Bapak tidak pernah membatin setiap lewat rumah tersebut. Bahwa dia ingin memulai bisnis dari sana. Ini rumah saya. Misalnya dulu dia tidak mengulang-ulang mantra dalam dirinya. Ini rumah saya. Ini kantor saya. Ini kerajaan bisnis saya mulai dari sini. Pasti rumah itu dibeli orang lain. Bukan ditawarkan kepada dia. Ketika dia berkata tidak mampu. Pasti sepemilik rumah akan mencari pembeli yang mampu. Bukan menawarkan solusi menyicil kepada dia. Ya, intinya adalah percaya sebelum terjadi. Pasti akan terjadi. Dan hal ini rupanya diwariskan kepada ketiga anak-anak. Pada saat saya sitanya jawab dengan Gelf tentang persepsi prosperity conscious versus poverty conscious atau kesadaran kemakmuran melawan kesadaran miskin. Saya pun nyambung dan saya memperoleh aha experience atau pengalaman yang membuat dalam hati saya berkomentar. Aha, saya ngerti sekarang bahwa prosperity conscious itu harus ditanamkan jauh-jauh hari. Dan semuanya pasti terjadi. Melihat ke dalam diri. Coba kita merenung sebentar. Coba Anda melakukan hal yang biasa disebut dengan istilah inward looking atau melihat ke dalam diri. Bisakah Anda menceritakan bagaimana selamanya uang datang kepada Anda? Bisakah Anda mengenal pola uang datang ke Anda? Ada berapa cara uang datang ke Anda? Mungkin agar lebih cepat saya bantu dengan pertanyaan. Apakah uang Anda diperoleh dengan bekerja atau diberi orang tua Anda atau diberi oleh suami atau diberi oleh pasangan hidup Anda atau dari hasil usaha sendiri atau dari dagang atau dari gaji atau dari meminta kepada orang lain. Apapun itu. Sewaktu Anda melanjutkan video ini, mungkin ada di antara Anda yang sudah lelah dengan masalah keuangan, sudah capek dengan ketergantungan kepada orang lain, serta sudah tidak bisa lagi mencari cara untuk menutupi semua kewajiban yang terus meningkat setiap bulan, setiap harinya, setiap tahunnya. Dan mungkin Anda setuju bahwa Anda memilih untuk menyudahi masalah finansial ini. Anda memilih bertanggung jawab atas apa yang terjadi di depan Anda. Anda memilih untuk menyetop ketergantungan kepada orang lain. Anda memilih menjadi pribadi yang menang. Anda memilih untuk menjadi bagian dari solusi. Tidak ada yang namanya keunggulan. Yang ada hanyalah pengulangan. Misalnya, sekarang kita bayangkan. Misalnya ya, ini hanya pelajaran untuk memberikan pemahaman terhadap persepsi Anda. Bayangkan ada seorang perempuan cantik berdiri di dekat halte dekat jembatan Semanggi di jalan Jenderal Sudirman. Waktu menunjukkan pukul 12. Tengah malam, perempuan cantik dengan tinggi semampai berkulit putih tersebut berpakaian rapih sesekali melihat jam di tangan kanannya. Ada beberapa orang berdiri bersamanya, tapi perempuan yang satu ini menarik perhatian karena kecantikannya. Kalau dilihat sekilas, usianya tak lebih 25 tahun. Makeupnya tipis. Kecantikan alaminya terpanjang. Anggaplah Anda sedang mengendarai mobil dan Anda berjalan perlahan di depan halte tersebut. Kira-kira apa yang terbesit pertama kali dalam pikiran Anda tentang perempuan cantik berdiri di sisi kiri jalan yang disoroti jelas oleh lampu merkuri dekat halte tersebut. Mungkin ada yang menebak, ini pasti cewek nakal sedang menjajakan diri. Atau ada juga yang menyatakan begini, mungkin perempuan ini baru pulang kerja shift malam dari hotel di bilangan sekitar situ. Pokoknya macam-macam, pasti ada yang positif, ada yang negatif. Keduanya bergantung kepada template kepala kita masing-masing. Lantas, bagaimana template di kepala seorang tercipta? Mengapa manusia satu dan lainnya berbeda? Karena perbedaan itulah output atau hasilnya berbeda-beda juga. Ada manusia yang sukses, ada yang biasa saja. Ada yang gagal, dan ada lagi beragam hasil lainnya. Template jalannya pikiran atau mind map tercipta karena sesuatu yang berulang-ulang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Misalnya, seseorang yang membaca koran lampu merah, atau dulu ada namanya pos kota, atau isi berita yang selalu negatif. Walaupun berita-berita tersebut merupakan fakta, tetapi kalau setiap hari dijejali dengan berita maksiat, kriminal, bisa dibayangkan seperti apa template orang yang kira-kira selama 5 tahun kalau dia baca dan yang diperoleh adalah hal-hal seperti itu. Di sisi lain, apa yang terjadi jika seseorang membaca koran, majalah bisnis, buku self-improvement selama 5 tahun? Template seperti apa yang dia miliki? Jika sekiranya kedua orang tersebut berjalan bersama dalam mobil, lalu melihat fenomena wanita cantik tadi, apakah Anda menebak? Apa isi kepala masing-masing kedua orang itu? Bagaimana? Inginkah mengubah dasar pemikiran Anda? Dalam memutar roda, selalu ada yang memberatkan. Sama halnya dalam melakukan perubahan mindset ini. Maka, selain keyakinan-keyakinan lingkungan yang mempengaruhi, ada juga hal yang harus Anda jaga setelah melakukan perubahan. Jika ini tidak dijaga, Anda akan kembali lagi menjadi diri Anda yang lama. Sebagaimana Anda tahu, pandangan dan reaksi Anda terhadap kejadian dalam hidup ditentukan oleh dasar-dasar pemikiran Anda. Dasar pemikiran tersebut merupakan keyakinan-keyakinan, pendapat-pendapat, dan kesimpulan-kesimpulan yang Anda tarik sebagai masukan dari pengalaman Anda yang Anda terima sejak kecil. Hal-hal tersebut membentuk self-concept. Seberapa Anda yakin tentang diri Anda? Inilah filosofi hidup Anda. Semakin kukuk dasar pemikiran tersebut, semakin yakin Anda dengan kebenarannya. Pada akhirnya, dasar inilah yang menjadi pengendali apapun yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, dan yang Anda rasakan. Jika Anda yakin Anda adalah orang yang penuh dengan talenta dan semangat, ramah, populer, sehat, serta memiliki kehidupan yang indah. Dasar-dasar pemikiran ini yang akan membawa Anda kepada penetapan sasaran hidup. Jika Anda belum memiliki template dasar tersebut, lakukan perubahan dan pasang template dasar tersebut dalam diri Anda. Lakukan seperti yang pernah dan terus saya lakukan. Ingat, yang penting bukan apa yang terjadi kepada Anda di dalam kehidupan ini, tetapi bagaimana reaksi Anda. Juga, bukan dari mana asal Anda, tapi ke mana tujuan Anda. Dan bagaimana Anda mencapainya. Sesungguhnya, tujuan Anda hanya dibatasi oleh keilmuan dan imajinasi Anda. Padahal, sebenarnya, imajinasi itu tak terbatas. Jadi, tujuan Anda sesungguhnya menjadi tak terbatas pula. Inilah dasar pemikiran dan keyakinan yang Anda perlukan untuk menunjang potensi sukses Anda. Dobrak Mitos Sayangnya, terdapat berbagai mitos yang kita dengar selama kita tumbuh menjadi dewasa. Mitos ini bisa menjadi penyabut harapan-harapan Anda dalam meraih sukses, di dalam meraih kebahagiaan, dan kepuasan di kemudian hari. Misalnya, Anda merasa sudah tua. Anda merasa ditakdirkan hidup susah. Atau Anda merasa kurang pintar. Perasaan seperti ini adalah dasar pemikiran yang menimbulkan rasa rendah diri dan tidak mampu. Anda berasumsi bahwa orang lain lebih mampu. Hanya karena Anda merasa saat ini mereka berprestasi lebih baik dari Anda. Perasaan rendah diri menetap jauh di lubuk self-konsep. Dari mana ide-ide itu? Tentunya, masa lalu Anda memberi sumbangan terbesar. Bisa didapat dari orang tua yang kurang faham mendidik anak. Bisa didapat dari lingkungan. Misalnya, Anda sering diabaikan. Kurang mendapatkan perhatian. Kurang mendapatkan kepercayaan. Sehingga, mereka mulai membentuk keyakinan pada diri Anda bahwa Anda kurang mampu. Itu mitos. Itu tidak benar. Sudahi sekarang juga. Mulailah berbicara hal yang positif tentang Anda dengan hati riang. Dan lakukan berulang-ulang. Kata-kata yang paling berpengaruh dalam kosa kata Anda adalah kata-kata yang biasa Anda katakan kepada diri sendiri. Kemudian, Anda yakini kebenarannya. Dialog dengan diri merupakan penentu 95% emosi Anda. Ingat, ketika Anda berbicara dengan diri sendiri, otak Anda menerima kata-kata itu sebagai perintah. Your wish is a comment. Pikiran tersebut menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian, menyesuaikan dengan perilaku citra diri Anda dan tindakan Anda sesuai dengan kata-kata Anda. Oleh karena itu, mulai sekarang berbicaralah dengan diri sendiri dan gunakan kata-kata yang sebenarnya Anda ingin terjadi kepada diri Anda. Dengan bahasa lain, Hindari mengatakan apapun dalam diri Anda tentang sesuatu yang Anda tidak harapkan terjadi pada diri Anda. Ucapkan hanya kata-kata yang memberi pengaruh positif dalam diri Anda. Ingat, bahkan celetukan tentang hal di luar diri Anda bisa kembali ke Anda juga. Jadi, segala celetukan, komentar, opini, pendapat, serta kata-kata dalam diskusi, dalam dialog, pilihlah hanya yang membuat Anda menjadi lebih baik atau orang sekeliling Anda menjadi lebih baik. Begitupun, ketika mengeluh, curhat, dan sharing, hanya ucapkan kata-kata yang baik-baik saja. Kata-kata, saya bisa, ini mudah, ini menyenangkan, saya yang terbaik, ini milik saya. Kata-kata seperti itu merupakan program untuk dasar membentuk self-concept Anda. Lakukan mulai sekarang. Anda patut mendapatkan yang terbaik. Mungkin Anda sering mendengarkan keluhan seperti kata-kata krisis moneter, krisis ekonomi, susah dapat uang, susah cari kerja, dunia memang keras, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada semacam kritikan yang Anda terima pada masa lampau. Hal-hal seperti ini menciptakan mitos yang merugikan, yaitu munculnya kepercayaan bahwa Anda tidak berhak atas kesuksesan. Ini sering terjadi karena mereka yang hidup dari keluarga yang terbatas pengetahuhannya. Lingkungan yang marginal, kurang pendidikan. Jadi ada mitos yang dipercaya oleh lingkungan, seperti bahwa orang miskin itu hidupnya penuh hikmah dan nilai luhur. Sementara orang kaya penuh dengan dosa. Ada pula yang mengatakan banyak harta membuat beban di akhirat nanti. Juga kata-kata sudah takdir kita memang begini. Atau kata-kata yang bernada menyalahkan pemerintah yang kurang mengurusi rakyatnya. Ini cukup aneh. Mengapa hal ini terjadi pada diri kita? Dipersalahkan ke orang lain. Seseorang yang memiliki kesadaran, self-konsep kemakmuran yang tinggi, menunjuk keluar hanya yang positif. Kemudian menunjuk ke dalam lebih positif lagi. Misalnya, dalam kehidupan Anda dibesarkan dengan keadaan negatif dan hanya ingat hal yang negatif. Tetapi ternyata Anda berhasil mengatasi masalah tersebut. Pikiran Anda harus tetap positif. Dan yang lebih penting lagi, perasaan Anda pun harus tetap happy dan positif. Anda pasti sukses. Saran saya, Anda tetap harus menata template dasar-dasar nilai yang telah terbentuk dalam diri kita. Seperti sindiran, kritikan, atau kesinisan yang pernah Anda alami. Hilangkan dengan menata di lapisan terbawah. Benar, Anda bisa menutup dengan citra dan pelajaran di awal. Dan sebaiknya Anda melakukan secara terus-menerus agar tidak muncul ke permukaan hal-hal yang negatif tersebut. Jika Anda sempat menyimak catatan perjalanan kehidupan, masa lalu, saya, saya lelah hidup tersandung-sandung. Saya jalannya terantuk-antuk. Di sanalah saya mulai melakukan perenungan sekali lagi. Saya mendefinisi ulang pikiran saya. Saya mengulangi kata-kata positif lagi terhadap diri maupun keluar diri. Terus-menerus hingga sekarang. Dan semoga saja terus begitu di masa yang akan datang. Kini, saya ubah nilai-nilai lama saya. Saya ingin mengerjakan hal-hal yang saya cintai bersama orang yang saya cintai mendapat ridho ilahi dan hasilnya tak terhingga. Dalam pikiran, tentu data lama masih ada dan tetap ada. Tapi sebaiknya, kita letakkan di dasar yang paling bawah. Sedangkan pikiran dengan data baru yang positif berada di lapisan atas. Jadi, kita emang akses hanya lapisan atas saja terus. Sejujurnya, yang kita tata kali ini masih berkisar tentang materi. Kita masih harus bekerja keras untuk menata kesadaran tentang kesehatan, hubungan dengan keluarga, mendidik anak, dan lain sebagainya. Kita akan nanti sampai sana. Ada sebuah pemahaman baru yang akan masuk ke dalam pikiran Anda di chapter selanjutnya. Di sana, Anda akan tersentak. Karena ada sesuatu yang berbeda di dalam pemahaman selama ini dalam pengertian mencari materi. Anda tidak perlu menjadi pengusaha untuk kaya raya. Tak perlu modal besar untuk sukses. Bahkan Anda boleh dengan santai dan tetap mengerjakan apapun yang Anda suka dan Anda cintai. Anda tetap berhak untuk kaya raya. Meskipun tetap dengan profesi Anda. Dengan profesi keseharian Anda. Tidak ada ubah satu apapun. Tidak perlu berubah drastis. Kalau Anda ibu rumah tangga, tak perlu menjadi pegawai meninggalkan anak-anak balitan di rumah. Yang Anda butuhkan hanya merubuhkan jangkar. Dalam tanda betik, segala sesuatu yang membuat Anda miskin harus dihilangkan. Yang selama ini menghalangi Anda dari tujuan Anda mendapatkan kemakmuran. Dan video ini tidak menjanjikan Anda untuk memperoleh Rose Garden. Bahwa semuanya mudah. Semuanya enteng. Semuanya mudah membalik tangan. Tidak sama sekali. Yang harus disadari adalah semuanya dimulai dengan keyakinan. Yaitu keyakinan baru. Jadi sekali lagi saya ulangi. Siapa bilang mau kaya harus berbisnis? Siapa bilang sukses itu mudah. Hanya perlu bekerja pintar tanpa modal tanpa kerja keras. Kita akan luruskan semua itu. Saya jamin yang berbicara bahwa untuk sukses harus berbisnis atau ada yang mengatakan sukses itu mudah tanpa kerja keras, tanpa modal tanpa kerja pintar adalah seorang pembelajar yang baik. Tapi bukan pelaku yang menjalankan roda ekonomi. Yakinlah, yang berkata seperti itu pasti orang yang bertujuan baik. Namun bagi saya, niat baik tersebut sering misleading. Membuat manusia lain jadi salah arah. Jadi pemahamnya harus diperdalam agar lebih benar. Bukan hanya jargon. Saya tahu sekali niatnya memotivasi orang agar orang tidak patah semangat dengan kondisi saat ini. Saya juga paham sekali bahwa pemutar roda ekonomi saat ini banyak datang dari kalangan yang memiliki sedikit pendidikan sekolah dengan sedikit modal. Bahkan ada yang tanpa modal. Cerita tentang orang-orang seperti ini menjadi semacam pendekatan mirroring agar satu rasa. Kemudian dibandingkanlah dengan kisah-kisah orang sukses di dunia yang juga tidak bermodal, tak berpendidikan. Tujuannya sama, yaitu agar memotivasi untuk bersemangat. Dan itu tidak salah. Ini benar dan saya setuju sekali. Akan tetapi, siapapun yang mengatakan hal tersebut sebaiknya menjelaskan lebih dalam lagi. Yang disebut begini, misalnya, berbisnis properti tanpa modal. Sebaiknya diterangkan lagi dengan benar. Itu broker properti atau pebisnis properti. Tidak mungkinlah bisnis properti tanpa modal. Ini harus diluruskan. Kalau broker, memang modalnya duitnya sedikit. Karena memang tanah orang, aset orang. Kita hanya menjual diri dan memasarkan. Fee yang didapat merupakan jembalan dari jasa kita. Lain halnya dengan pebisnis properti. Pebisnis properti belum mulai berjualan dan berbisnis, sudah sibuk dengan biaya-biaya dan sudah keluar modal. Mulai dari HO, undang-undang gangguan, andal, IMB, dan lain sebagainya. Dan itu sudah keluar uang. Dari mana katanya pebisnis properti gak pakai modal? Itu broker. Sekali lagi. Lalu, berbisnis properti tanpa modal itu dimananya? Gak ada kan? Udah deh. Jadi kita harus jujur mengatakan bahwa bisnis pasti pakai modal. Tapi kaya bisa tanpa modal. Jadi, daripada ngusung waro-woro bisnis properti tanpa modal, menurut saya akan lebih baik jika menginformasikan diperjelas. Misalnya, cara menjadi sales property yang baik. Cara melipat-ganakan penjualan properti Anda. Dan semacamnya. Menurut saya, ini lebih jujur. Dan tidak memberi harapan palsu kepada orang-orang yang haus sukses. Ada juga yang mengusung jargon kerja pintar. Ini biasanya pemain bisnis MLM. Dan sekali lagi, ini bukan hal yang salah. Ini benar. Kerja pintar. Karena kerja Anda hanya jualan produk. Anda tidak perlu memikirkan gudang, distribusi, administrasi, atau izin-izin. Anda tidak perlu susah-susah menciptakan merek dan lain sebagainya. Anda hanya perlu membangun sales team, berjualan, dan memotivasi. Titik. Itu memang kerja pintar. Anda hanya mengerjakan 30% dari sisi bisnis. Namun, leader seperti itu tidak bisa mengatakan bahwa ber-MLM itu berbisnis. Ini hanya strategi salesmanship. Sales adalah bagian dari bisnis. Dan bukan berbisnis. Kalau Anda memiliki bisnis jaringan tersebut, barulah Anda menyebut diri Anda berbisnis. Ada juga yang mengatakan Bill Gates tidak menyelesaikan sekolahnya. Atau Lim Sui Leong tidak sekolah. Pengusaha lain juga tidak sekolah formal, tapi pada kaya-kaya. Ini menimbulkan pemahaman yang keliru juga bahwa pendidikan itu tidak diperlukan untuk berbisnis. Enggak, enggak, enggak. Ini harus dibenarkan. Hal ini juga sebenarnya saya tidak menentang. Ada orang kaya dengan tidak sekolah, bisnis memang open source. Semacam pintu terbuka. Mau orang tidak berpendidikan, tidak beragama, tidak bermoral, kejam, baik hati, atau usaha jenis apapun Anda bisa saja sukses. Bisnis sukses tidak bisa diklaim sebagai hanya tempat orang tidak berpendidikan. Itu tempat semua orang dengan latar ras apapun, agama apapun, dengan ilmu apapun. Bagi saya, maaf ya, ini hanya pendapat pribadi. Benarlah banyak orang tersebut tidak berpendidikan formal. Akan tetapi, kalau Anda berada dekat mereka, akan terasa bahwa ilmu mereka tinggi sekali. Ya, mereka sangat berilmu. Dan dalam menuntut ilmu, memang tidak diperlukan sekolah formal. Selama Anda bisa belajar, bisa berilmu sekolah formal hanya pelengkap. Seorang Ciputra, misalnya, sejak lahir sudah melihat timbangan terigu, telur di matanya ketika orang tuanya berdagang. Dari bayi, dia sudah mengenal tawar-menawar, berjualan, menentukan harga, melayangi pelanggan. Nah, ini sebuah keilmuan yang dipelajari melalui jalan hidupnya. Siapa yang bisa melawan keilmuan dagang seperti itu? Mau makan sekolah sampai S3 di pergulan tinggi ternama sekalipun, nggak akan diajari hal itu. Lalu, sewaktu dia berbisnis di usia 20 tahunan, sebenarnya, dia sudah memiliki ilmu dagang sebagai platform pola dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi, berbisnis merupakan matriks yang rumit, yang seharusnya tidak dipikirkan, tetapi dijalankan. Untuk berbisnis, Anda harus memiliki komitmen dan ide yang terlatih. Bahkan, sahabat saya mengatakan, sekreatif apapun ide Anda, kalau tidak laku dijual, namanya Anda tidak kreatif. Kesimpulan, Anda harus dipercaya. Kalau kepercayaan orang terhadap Anda tinggi, apapun yang Anda berikan, bahkan meskipun menurut mereka ide Anda jelek atau produk Anda buruk, pasti tetap dibeli. Lalu, benarkah tidak perlu kerja keras? Saya meneliti dalam-dalam hal ini. Saya percaya semua orang kaya, orang sukses adalah pekerja keras. Namun, mereka bukan saja pekerja keras, tapi orang yang tahu memanfaatkan waktu. Mereka bekerja keras, iya, tapi begitu liburan, mereka benar-benar menikmati liburannya dan enjoy. Mereka pandai membagi waktu di antara kerja, di rumah, bersosialisasi. Kata-kata, work hard, play hard, bukan sekedar jargon. Mereka melakukan secara harafiah. Perilaku kerja yang pintar, membagi waktu, itulah sesungguh yang disebut kerja pintar. Mereka diinfokan hanya main golf atau selalu datang siang ke kantor. Sudah ada sistem yang mereka kerjakan. Karena sudah ada direktur yang mengerjakan. Itu merupakan produk tahunan kerja keras mereka. Ibaratnya, orang menanam mangga, selama 4 tahun panen, terus menghasilkan selama 25 tahun. Kalau dilihat 10 tahun, ya, kelihatannya seperti orang yang santai. Namun, kalau Anda melihat 4 tahun pertama hidupnya, mungkin Anda akan berkata beda. Mungkin Anda memandangnya sebagai seorang workaholic atau penggila kerja. Satu hal lagi, apakah untuk kaya atau sukses harus berbisnis? Nah, untuk hal ini, saya sedikit berlawanan dengan banyak orang. Saya percaya untuk kaya atau sukses, Anda tidak perlu berbisnis. Dengan kalimat lain, untuk kaya ada ribuan cara. Berbisnis atau berwirausaha hanyalah salah satunya saja. Mau Anda berlatar belakang office boy, pedagang kaki lima, pensiunan olahragawan, TNI guru, tukang las, ibu rumah tangga, tukang parkir sekalipun. Sukses atau kaya adalah masalah perilaku atau attitude. Kaya atau sukses adalah produk sampingan dari sebuah perilaku kaya. Menabung, contoh perilaku orang sukses. Berinvestasi adalah perilaku orang sukses. Dipercaya adalah perilaku orang sukses. Dan banyak lagi perilaku pribadi sukses ini bukan hak prerogatif pebisnis. Itu hak prerogatif orang sukses. Anda menjadi good follower juga termasuk perilaku pribadi sukses. Anda seorang good listener juga termasuk pribadi sukses. Anda seorang pegawai atau seorang putus sekolah Anda perlu memiliki kepribadian seperti itu untuk bisa sukses. Yaitu good follower, good listener. Anda tidak perlu repot-repot membangun perusahaan blue chip. Anda bisa mempelajari dengan seksaman di bursa, di equity crowdfunding, di Santara. Anda bisa lakukan itu. Lalu belilah dalam jangka panjang. Otomatis Anda sudah merupakan shareholder perusahaan tersebut. Walaupun minoritas. Namun tetap saja Anda termasuk pemilik sebagian saham perusahaan tersebut. Misalnya Anda tahu di masa sekarang bisnis retail akan naik. Melihat net income per kapita di Indonesia sudah 3.800 USD. Jadi belilah saham Unilever. Lalu simpan selama 5 tahun. Dijamin kenaikannya pasti. Itulah berinvestasi. Bahkan ada yang unik nih. Sahabat-sahabat istri saya dan kelompoknya memiliki kebiasaan aneh. Setidaknya menurut saya, setiap bulan mereka arisan. Dia namanya juga ibu-ibu. Tapi ada yang aneh di kelompok ini. Setiap arisan, isinya adalah perdebatan data dan informasi saham apa yang mereka akan beli bulan ini. Lalu siapa pemenangnya akan ambil uang tersebut di tahun depan. Misalnya, masing-masing store 1 juta rupiah. Ada 12 peserta. Jadi setiap bulan ada saham yang dibeli senilai 12 juta. Yang akan dicairkan 1 tahun setelah diinvestasi. Misalnya, dari hari kocokan tersebut, ibu A mendapatkan pemenang arisan bulan itu. Kemudian dibelikan saham kelapa sawit Astra Argo Lestari. Lalu bulan depan, 12 juta diinvestasikan ke saham Trada Marine Cargo. Itu diputuskan setelah mereka berdua belas berdebat dan berdiskusi. Kalau dengar ceritanya, seru juga nih. Saya yang dulu-dulu merasa arisan itu hal yang berbau sosialite dan hanya perilaku sosial semata. Jadi melihat arisan dari sisi menarik sekarang. Jadi ke depan, sukses dan kaya sekali lagi bukan untuk mereka yang bekerja saja. Alias siapa saja punya profesi apapun bisa sukses selama tahu dan berpikir sukses. Selamat menunjukkan video selanjutnya.